Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Wiwi Istiwiana dari SMA Negeri 1 Kedamaian BBG dalam jabatan kategori 1 Gelombang 2 Universitas Negeri Malam Di sini saya akan menyampaikan materi tentang berkarya, tari, kreasi sesuai dengan hitungan Dengan metode pembelajaran project based learning, pendekatan saintifik metode pembelajaran cooperative learning Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apabila pembelajaran ini berbicara dengan baik Dan memanfaatkan kita semakin bertambah Dan membuat kita menjadi bergaya Oke silahkan Bapak Sumpah Tuas dari Kru Pemimpin Doha Teman-teman, beruntung pelayanan belajar pada siang hari ini Sun Professor Saudara Terserah Iya ket경u saya U Personal U personal UCT kecil 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 kalau yang kemarin kan tanya pendukung tari ya faktor-faktor yang mendukung sebuah pertunjukan tari atau penampilan tari atau beberapa kata masih tidak? masih siapa yang bisa menyebutkan? saya baik ada ini ingat tata rias tata besana tata lampu dan tata suara coba juga lagi coba juga lagi di mana ada yang namanya tata biar tata biar tata pesanan tata panu tata lampu dan tata suara tidak musik atau suara itu adalah faktor-faktor pendukung atau hal-hal yang mendukung dalam sebuah penampilan seni amin amin ternyata masih ingat ya alhamdulillah dan pembelajaran hari ini ada tujuan yang harus ditapakati yang pertama adalah bagaimana kita bisa menunjukkan raga gerak atau perolehan gerak sesuai dengan kemudian kemudian ada dua ternyata juga yang kedua adalah dimana kita bisa menemukan 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 kemudian 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 itu merupakan hasil eksplorasi yang aku maka teknik teknik kalau kita berbicara tentang teknik pasti ada menggunanya dengan gerak dan gerak itu ada dua gerak apa? stilati dan distorsi nah maka dan itu segala sesuatunya kalau kita berbicara tentang teknik gerak dan dua gerakan tersebut maka kesimpulannya apa? mengelamat beratangi atau telepografi yang akan di sisi yang terdapat bentuk yang lebih kontemporer oke kemudian kemudian ada yang lebih tektik manfaatnya apa motivasinya tidak kira apa dalam pembelajaran kita kali ini coba baik persyukur mereka kita tidak berdiri motivasinya untuk diri sendiri tidak ada yang tidak bisa kita lakukan selagi kita mau belajar dan berjuang Tak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau kita mau berjuang Jadi kalau berlangganan yang harus supaya teknik ini bagus Itu kita harus berjuang Oke anak-anak, ada pertanyaan dari sini? Tidak Selanjutkan adalah dari penjelasan yang ibu berikan Ada sedikit yang harus kalian jawab Kita lupa tegas dulu Linknya sudah saya berikan di WeH Group Iya Di sini Nah di sini ya Oke, nah ini dia Sudah ketemu linknya Sudah Sudah Ini ya linknya di atas Ada 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 Iya Nah ini aja Post-test dulu Sesudah itu, baru kita akan aksensi Ya Post-test dulu Post-test Post-test Linknya post-test Oh sorry, pre-test, pre-test ota Apat Pembot Pembat 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 Nah itu maksud dari materi kita hari ini Selanjutnya adalah ini ada contohnya Kita lihat di selain Bahwa nanti kalian itu akan membuat yang namanya seperti ini Ada nomor Nah gambar pertama atau nomor pertama Itu hitungannya 1 sampai 3 Kemudian kita gaulah yang beratnya Terasa kita sudah mempelajari yang kemarin ya Kemudian kita harus bisa melampakan ke atas Kemudian menuju ke bawah Kemudian memutar dan lain-lainnya Itu bisa dikatakan adalah penjelasan Dalam rigelah berdasarkan hidupnya Terus disini juga ada 2 hitungan 1 sampai berapa Sebelahnya ini adalah komposisnya keperluan lantai Ini kita pelajari untuk di hidup seterusnya Jadi hari ini kita hanya belajar tentang hidupnya Yang enaknya kalau kita nonton langsung ya Biar bisa berapa-apa Biar dijabi Biar dijaga Biar dijaga Lihat Apa sih ini isinya Biar bisa di mainkan enggak ya ini Oke Tari yang ini 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Oke, coba kita panggil lagi ya 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah, ini satu-satu omongsi ya Kita coba Nah, kemarin kan kita sudah coba-coba Ada di, lihat duduk sini Iya, nah, coba kita putar yang ini Di lagi Wah, coba, kemudian ada yang mencatatnya Kalau perangkat ini adalah 1-8 Perangkat ini 1-8, gitu Kalau ada yang mencatat ada yang kalau perangkatnya Kita coba, kemarin kan kita coba Iya, kita coba, kemarin kan kita coba Kita coba, kemarin kan saya Kita coba, kemarin kan kita coba nanti kalian menunjukkan disini sambil yang selanjutnya menjelaskan hasil ulang yang telah kalian lakukan atau hasil lingkungan yang sudah kalian lakukan pada saat sayaари ini ok guys ? ya siap ? ya siap ! oke sekarang semuanya mas ketua mas yeay Oke, ya sini. Betul, bakar dulu. Eh, masih lagi. Juh, jik. Juh, juh. Akan-kan-kan, jangan. 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 Oke, terus. Ayo. Perhatikan dulu anakku. Sesudah mau begini, nanti. Ya, siap. Nyalainlah perhatiannya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Lain. Lain. Lain lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Jelaskan. Nah, gini. Kita sampai empatnya, setelah-eleman. Kita akan ada yang awal keempat itu, diam. Terus, habis itu, lima sampai delapan itu seperti ini. Seperti ini. Oke, next. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, empat. 1,2,3,4 Tadi di hindungan latihan yang awal 1 sampai 8 Tidak sampai akhir gerakannya Tapi pas hindungan akhir-akhirnya itu sampai terakhir Oh ya Tidak sampai akhir-akhir Tidak sampai akhirnya Tidak sampai akhir-akhir Itu Bu, waktu posisi kaki itu saya lihat Rio banyak yang salah untuk posisi kakinya. Waktu gini itu dianya itu gini. Waktu jinjit-jinjit gini dia itu dia sampai gini. Sudah Bu. Oke oke oke. Nah dari penampilan ini semua yang kita lakukan tadi. Apa yang kita pahami dari pembelajaran hari ini? Ayo apa yang kita pelajari hari ini? Oke aja disini. Apa yang diuntungkan saja? Apa perasaannya? Kita pahami dari pembelajaran hari ini? Apa dan apa? Apa yang kita pahami? Apa yang saya pahami dari pembelajaran hari ini? Yang awalnya tidak tahu tentang pembindungan tentang tari, saya tahu. Yang tidak berani maju, jadi berani maju tapi. Oke. Berani menguterangkan pendapatnya. Berani mencoba hal yang maju. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Awalnya kita tidak bisa menari Ternyata bisa menari Nah Kita melakukan sedikit protest Oke Silahkan dibuka HP-nya Untuk pemerintah Ini yang sudah saya pilih ke gerja ya Saya silahkan Saya silahkan Terima kasih Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih